DUMFANG Huala, kawan DUMFANG kita bertemu kembali dengan membahas rangkuman film menarik yang akan DUMFANG berikan untuk Anda. Kali ini DUMFANG menyajikan rangkuman film VIRESTARTER tahun 2022 yang mana film ini bergenre thriller, horor, fiksi. Pemerannya Zaka Efron sebagai Andy, Rian Piera Armstrong sebagai Charlie, Sidney Lehman sebagai Victoria, Gloria Reben sebagai Kapten Hollister, Kurt Woodsmith sebagai Dr. Joseph, Michael Greyes sebagai Reinbert dan banyak lagi. Check this out. Andy terbangun dari tidurnya karena sebuah mimpi buruk. Dia mendapati Charlie duduk di ruang makan sambil memainkan pemantik api. Charlie berkata kepada ayahnya itu tentang keanehan pada dirinya yang menurutnya sebagai hal buruk. Andy memberikan saran kepada Charlie agar bisa menenangkan keresahannya, yaitu dengan memikirkan hal lain. Andy sendiri diketahui mempunyai kekuatan membaca fikiran dan menaklukkan fikiran orang lain, seperti dalam skin ini. Andy sempat mempraktikan kemampuannya untuk mengubah pola pikir seorang pecandu rokok untuk berhenti dari kebiasaannya. Akan tetapi semakin sering Andy menggunakan kekuatannya maka matanya akan mengeluarkan darah yang dimana Andy sendiri merasakan sakit yang membuatnya semakin lemah. Saat di sekolah, Charlie diejek oleh siswa di kelasnya pada pelajaran biologi karena tidak mengenal internet dan ponsel. Yang membuat Charlie mulai marah namun dapat dihentikan oleh burunya ibu Gartner. Saat berada di rumah Charlie curhat dengan ibunya tentang temannya yang membulinya karena tidak mengenal teknologi seperti handphone dan internet, padahal itu semua adalah perintah dari orang tua Charlie agar mereka tidak terekspos dari dunia luar. Victoria meyakinkan anaknya semuanya akan baik-baik saja karena ibunya juga mengetahui sakit yang dirasakan Charlie yang hidup tidak normal seperti manusia biasa. Pelajaran olahraga, siswa tadi dengan sengaja melemparkan bola ke kepala Charlie. Merasa kesal, Charlie berlari ke kamar mandi yang kemudian diikuti oleh gurunya. Charlie kemudian meledakkan kamar mandi dengan kekuatan perokinesis yang muncul kala di arsah. Peristiwa itu menjadi bahan berita dan identitas Andi sekeluarga mulai terekspos media. Andi dan Victoria dipanggil oleh kepala sekolah untuk mempertanyakan soal Charlie yang memiliki keanehan namun Andi dengan kekuatannya dapat menaklukkan fikiran mereka. Andi pun bergegas mengajak seluruh keluarga agar pindah dari rumah yang mereka huni. Lalu Charlie yang panik mengetahui semua tentang kekuatannya tanpa disadarinya dia membakar tangan ibunya yang membuatnya tidak sadarkan diri dan diyakinkan oleh Andi agar jangan menelpon pihak berwajib. Tanpa mereka sadari rumah mereka ternyata sudah dipantau oleh pihak DSI yang dimana DSI ini merupakan satuan keamanan bagi manusia yang mempunyai kelebihan seperti kekuatan superhero atau vilain. Hollister kemudian menghubungi John Reinbert untuk memburu Andi dan keluarganya. Reinbert merupakan kakak dari Victoria istri Andi, Reinbert juga mempunyai kekuatan bisa membaca fikiran. Reinbert dipenjara karena melakukan kesalahan dengan cara melawan DSI, namun Reinbert dijamin oleh Kapten Hollister yang merupakan pimpinan DSI saat ini. Andi yang ingin suasana rumah menjadi tenang, dengan membawa Charlie pergi berjalan-jalan, setelah dia mengobati luka bakar Victoria, Andi menyuruh Victoria agar istirahat, dan jangan hiraukan siapapun yang datang sebelum dia kembali. Victoria disamperin polisi yang mendapatkan laporan dari tetangga bahwasannya terjadi perkelahian di rumah mereka, namun polisi tersebut pergi dapat diyakinkan Victoria mereka bahwasannya mereka baik-baik saja. Reinbert mengunjungi rumah Andi dan bertemu dengan Vicky yang menanyakan keberadaan suaminya dan anaknya, tapi di pikiran Victoria hanya film dan es krim yang tidak dapat dibaca oleh Reinbert. Victoria pun melawan Reinbert dengan kekuatan telekinesis. Tapi Reinbert berhasil mengalahkan Vicky dan membunuhnya. Andi dan Charlie belum sadar mereka kedatangan tamu yang tidak diundang, karena mereka belum masuk ke rumah dan masih meyakinkan Charlie bahwa Vicky tidak marah. Begitu mereka berada di rumah-rumah sudah berantakan yang dimana Reinbert menyambut kedatangan mereka di rumah mereka sendiri dengan ibu yang tergeletak di lantai yang sudah tidak bernyawa. Melihat aksi Reinbert ini, Charlie mengeluarkan kekuatannya dan membakar seisi rumah lalu pergi bersama Andi. Kapten Jane Hollister, pimpinan Department of Scientific Intelligence DSI, membujuk Dr. Joseph Wanless untuk kembali ke fasilitas eksperimennya. Tapi Wanless menolak dan menyuruh Hollister untuk memusnahkan mereka daripada menelitinya. Charlie yang keluar dari mobil yang dimana Andi sedang tertidur karena kecapean, Charlie yang melihat kucing begitu senang tapi kucing tersebut malah mencakar Charlie yang membuatnya marah dan membakar kucing tersebut Andi pun keluar dari mobil menyamperin Charlie yang panik dan menenangkannya. Andi bergegas mengajak Charlie pergi dari situ dan Andi berencana untuk menumpang mobil yang lewat agar jejak mereka tidak dapat dilacak. Di perjalanan, mereka menumpang mobil Irv. Dia dihipnotis oleh Andi agar mau membawa mereka ke Boston. Tapi sebelumnya, Irv ingin menjamu mereka di rumahnya. Sesampainya di rumah Irv, Irv ngobrol dengan Andi menanyakan beberapa hal dengan Andi yang terlihat kecapean. Andi yang tidak ingin siapapun tahu tentang dirinya meyakinkan Irv bahwa mereka sedang ingin mengunjungi istri Andi yang berada jauh dari rumahnya. Saat berkeliling di sekitar rumah Irv, Charlie melihat istri Irv yang dirawat di sebuah ruangan. Istri Irv sendiri diketahui mengalami struk dan tidak dapat berbicara dikarenakan trauma akibat anak mereka berdua meninggal, sehingga Irv sempat marah dengan Charlie karena menyelinap masuk ke kamar istrinya tanpa sepengetahuan Irv. Tapi dengan kekuatan telepati Charlie yang bisa membuat berkomunikasi dengan istri Irv, dia mengizinkan mereka menginap. Charlie menanyakan tentang Vicky dan Andi bagaimana dia bisa mempunyai kekuatan tersebut. Andi bercerita kekuatannya dapat dari ayahnya bahkan Charlie dulu pernah ditahan oleh DSI saat masa pelarian Andi dan Vicky. Andi dapat membawa kabur Charlie dari tahanan agen DSI. Dan mereka pun bisa bersama dengan Vicky walaupun berpindah-pindah tempat, karena status mereka yang terus diburu oleh DSI. Andi sangat mencintai Vicky dan Charlie karena baginya mereka adalah hal terindah yang pernah dimiliki Andi. Keesokan paginya, satu ragu polisi datang hendak menangkap Andi atas laporan dari Irv. Tapi Irv yang terbuka hati nuraninya oleh Charlie berusaha mengenangkan situasi dan mencoba berbicara dengan polisi. Andi dan Charlie bersembunyi di rumah tersebut. Kemudian terdengar suara tembakan dan satu persatu polisi tewas oleh didikan Reinberg. Andi menyuruh Charlie berlari dan diam menghadapi Reinberg. Irv yang tertembak oleh Reinberg membuat Andi sangat marah. Sayang, kekuatan Andi semakin melemah dan tidak bisa mempengaruhi pemikiran Reinberg. Charlie yang berada di dekat Irv membuat Irv menangis karena melihat Irv yang kritis selalu mati. Sayang, kekuatan Andi semakin melemah dan tidak bisa mempengaruhi pemikiran Reinberg. Andi menyuruh Charlie untuk pergi dari tempat tersebut dan jangan mempedulikan dia, karena Andi seperti sudah tahu bahwasannya Andi tidak akan dibunuh tapi hanya dipenjara dan diperalat oleh DSI. Charlie pun lari menuju hutan dekat rumah Irv. Agen DSI membekap Andi dan mengucapkan terima kasih kepada Reinberg lalu Kapten Hollister pun mendekap Reinberg yang di mana Hollister sendiri mengkhianati Reinberg dengan menjanjikannya kebebasan. Sementara Charlie bermalam di hutan, dia mencoba belajar untuk mengendalikan kekuatannya seorang diri. Hingga suatu hari dia mendengar suara Andi memanggil dan diperlihatkan bayangan lokasi fasilitas DSI. Charlie yang sudah dapat mengendalikan kekuatannya ternyata kekuatannya tersebut bukan hanya bisa membakar seseorang tetapi dia juga bisa mendapatkan kekuatan Vicky ibunya sendiri yang dapat menggerakkan objek atau benda di sekitarnya bahkan kekuatan Andi pun dapat dimiliki Charlie yang membuat dirinya overpower. Kita bisa lihat sendiri saat Charlie menghadapi bulian sekumpulan anak-anak bersepeda yang di mana anak tersebut takluk dibuat Charlie saat sepeda dan makanan mereka diambil Charlie tanpa ada perlawanan sama sekali. Singkat cerita Charlie berhasil menemukan kantor DSI yang di mana petugas mendeteksi kedatangan seseorang yang tidak bukan Charlie sendiri. Charlie pun berhasil menyelinap masuk ke dalam mobil agen DSI. Saat agen tersebut masuk ke dalam mobil tiba-tiba Charlie memohon agar jangan ada perlawanan karena Charlie meminta identitas agen tersebut tapi perkataan Charlie tidak diindahkan oleh agen tersebut yang di mana Charlie marah dan membakar tubuhnya hidup-hidup. Charlie pun masuk ke dalam dengan cara diam-diam. Singkatnya lagi Charlie berhasil menemukan Andi yang di mana Andi dikurung setelah itu Kapten Hollister pun berada di samping Andi. Dengan percaya diri Hollister percaya Charlie tidak akan membakar dirinya karena berada dekat dengan Andi dan otomatis akan terkena Andi juga. Hollister meyakinkan Charlie agar ikut arahannya namun Andi memerintahkan Charlie agar membakarnya dan kasih sayangnya tidak akan pudar daripada harus diperalat oleh DSI. Charlie pun membakar mereka dan Hollister pun mati bersama Andi. Setelah itu Charlie mencari Reinbert yang membunuh ibunya dan mengobrak abrik seluruh kantor DSI dengan cara membakar. Dalam perjalanannya dia menemukan agen lalu dibakar dan dibunuhnya, Reinbert yang bertekuk lutut untuk diadili namun Reinbert yang pasrah tidak dapat dibunuh Charlie karena Reinbert juga membunuh ibunya dikarenakan tugas yang diperintah oleh Hollister dan Reinbert juga merupakan kerabat dari Vicky ibunya sendiri. Yah begitulah ending film dengan memperlihatkan Reinbert membawa Charlie, ternyata Reinbert dimaafkan oleh Charlie. Film yang merisingkan. Tamat. Terima kasih telah menonton.